Intro Kompak menjaga anak di Amerika Mbak Nian dan Nyati dan juga Mas Farhat Abbas ini Berbagi momen kebersamaan mereka ya Aku punya tayangannya dulu Sore hari di Bagaimana nih? Betah disini? Betah jauh kalau ada anak Jakarta? Ya gimana? Lu jagain anak dulu Istirahat untuk kerja Demi anak Oke Nia sekarang istirahat Udah gak istri parah lagi Dia Kalau dulu istri parah sekarang istirahat Jadi jauh Loli Emang waktu itu berapa lama sih di Amerika Untuk jagain Angga? Kalau saya 3 bulan 3 bulan? Ya sebelum puasa kemarin Baru saya pulang Karena ada kontrak nyanyi Kalau tidak mau saya sudah harus pulang Saya pikirkan masih lama Berat sih ninggalin anak Jadi Ini juga udah telepon tadi pagi itu serumah Kesini lagi dong Kesian sendirian Disitu Karena tempatnya Dia tempat sendiri Gak ada temen Gak ada siapa-siapa Disannya berarti di rumah ya? Di pavilion Sewap pavilion sekarang Oke Sendirian gitu ya? Sendirian ya Tapi terus waktu di Amerika Anak-anak yang lain ada yang ikut gak? Anak saya? Iya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Ikut kan Biasanya cucu saya Oke Biasanya cucu yang ikut ya Tapi kan anak di Amerika nih Ya kan Tapi gimana sih perasaannya Lebaran jauh dari anak? Memang sudah 2 tahun ini Anak saya gak Tadinya gak mau pulang gitu Disuruh pulang gak mau Ini rencana insya Allah Dia bilang Maaf pokoknya sebelum aku liburan ini Sebulan sebelumnya Mama disini dulu temenin aku Nanti aku baru mau Liburan ke Indonesia Dia bilang gitu Ya udah Yang penting pulangnya aku gak sendiri Ada yang nemenin gitu ya? Iya Ya pokoknya intinya Sama anak itu ya Momen-momen yang teru sebenarnya gitu ya? Iya Oke Biasanya kalau lagi Lebaran Mbak Nia dan juga Mas Farhat itu saling berkunjung gak sih? Waktu tahun lalu Farhat ada datang ke rumah Kan di rumah saya itu tempat Ngumpulnya keluarga ya Keluarga kakak beradik sama ponakan-ponakan Dari pagi selalu di rumah tuh full sampai nanti Biasanya sampai malam gitu Tapi sebelum tahun lalu sih gak pernah Ya sekarang kan juga makin membaik Makin membaik Apalagi ini pertama kali pertemuan nih ya Ketemunya untuk di TV ya Oh di TV pertama kali? Iya Ini betul-betul bulan Ramadan ini Ada hikmah juga bisa ketemunya disini Iya ada hikmahnya di bulan Kan hari baik bulan baik ya kan? Jadi kita harus sesuatu yang baik gitu Maka banyak netizen yang nanya Itu di tengah ada apa sih? Kok gak deket gitu katanya ada apa? Gak ada apa-apa ya? Iya Barangkali Ivan mau duduk sini Saya berharap Ivan duduk sini Gitu Gak bisa agak geser dikit gitu Makanya jauh banget Nah emang biasa begini kok Karena sudah berjarah Tapi kalau jenguk anak di Amerika nih Biasanya dalam setahun Kalau meniap sering ya? Ya saya pokoknya dimana anak saya suruh datang Dimana saya kangen Situasinya memungkinkan Sisi kone memungkinkan Saya berangkat Kalau ini ya kan di Amerika Ada kekasih juga Jadi Sekali jumpa kekasihnya Ini ya Di Amerika? Di Amerika Biasa Bocorin dong bocorin Kan biasa Kalau Masih cemburu kali ini ya 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 Udah diperkenalkan Saya udah dikenalin Ada Iya sana Tapi rahasia 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 didomongin Emang gak bisa Dia orangnya gak bisa Pake rahasia Lu ngapain Enggak gue lagi mikir Di tengah Taruh pohon-pohonan Tapi gak sepi omak Gak ada rahasia ya Tapi gini Kita mau tantang mas Farhat dan juga mbak Nia Untuk mengungkapin isi hati Untuk anak Sendiri-sendiri ya Dari Mas Farhat dulu deh Waktu Nia minta saya ke Amerika itu Itu satu hal yang berat Saya harus memilih Apa itu Menjelang pemilu Untuk pencalikan saya Tapi saya berpikir Memang Partai itu nomor satu Politik nomor satu Tapi anak nomor satu Akhirnya saya tinggalkan Oke Sehingga Orang anggap saya gak terlalu serius Bagi saya gak ada masalah gitu Karena memang Kalau sudah Nia dan Nia ti Minta saya ke Amerika Kan selama ini gak pernah Ayo datang gak pernah gitu Akhirnya saya datang Ya memang waktu itu Saya kaget gitu Saya pikir saya sambil liburan Ternyata saya disuruh Satu kamar sama anak saya Nah yaudah Saya cepat pulang Saya berpikir Bukan gara-gara gak betas sama anak Kan saya nyoblosnya di Amerika Oke Saya pikir wah Ternyata Nia dan Nia ti Gak mau diganggu Bapak car ya Kan tujuan kesana itu Buat anak Jadi saya pikir Kenapa juga gak di Sekali-kali Satu Satu kamar Barangan sama anak Biar tahu dari lahir Sampai Anak udah umur 20 tahun ini Kan tidak pernah berdua Jadi harus tahu bagaimana Sampai umur 12 Saya tidur sama anak saya itu Selalu bareng terus sama Angga Nah setelah kami berpisah itu Kami gak pernah tidur sama sekali itu Iya lah orang dipisah Bisa juga Bisa juga Bisa Iya lah Tapi Tapi setelah di Amerika itu Walaupun cuma berapa malam aja gitu Jadi Ya sama aja Memang waktu itu anak saya agak unik juga Waktu kita di kamar itu Pak Selama ini jarang Bapak melayani Papa Angga Tapi gantian ya Papa yang ngelayanin Angga Gitu Jadi saya melakukan suatu kerjaan yang Nyenangin dia Nemanin dia semua gitu Ya bagian yang mungkin Selama ini Angga gak pernah dapetin Atau mungkin yang dia impikan Tapi dia belum bisa mengungkapkan Maaf Oma Jangan tidur ya Mata lu udah mulai merem-merem Lagi nanggung-nanggung nih puasa Lu udah tete Lu belum pernah sih duduk disini yu Ini AC langsung pas banget loh yu Ini enak banget Enak Bakal kangen deh sama studio ini ya Beberapa hari ke depan ya Iya Mbak Nia Kalau Mbak Nia ngungkapin isi hati Untuk anak apa sih Mbak? Yang jelas Saya sebagai Ibu Ataupun juga mungkin anak saya Menganggap saya itu teman sharing Untuk apapun ya Pasti saya Men-support apa Yang dia lakukan Untuk masa depan Anak saya Bagaimanapun Keadaannya Bagaimanapun Situasinya Saya akan selalu ada Mendampingi anak saya Amin Oke Jadi Kan disana juga Kalau Mbak Nia juga punya banyak Teman di Amerika kan enak Jelas Ya kan Kalau teman Bundi Banyak kan ada di bar ya Dia banyak Ini aku banyak Ini maka Teman-teman aku gitu Apa-apa barah apa? Di Uganda Di Uganda Uganda Dia mau ke Uganda kan Ya Mbak Nia Mbak Nia puasa Lebaran pertama kemana? Lebaran pertama Di rumah Di rumah? Ya terima Teman-teman Maksudnya Keluarga besarnya ponakan Setup ponakan Semua ada di rumah Mas Barat Untuk tahun ini Seluruh keluarga besar saya di Jakarta Dan rencana kami mau Lebaran bersama di rumah saya Di rumah ya Kalau enggak kemana-mana Bun undang Bun Kita ada pesta rakyat ya Oke Bun bukan bunda ya Tapi bundar Kita kembali setelah saat ini Tetap di Brownies Sabran Yey Terima kasih.